Nama saya Dedy Afrianto, tinggal di Pamungan, bekerjaan sehari-hari, Tani, Mundudamar. Sehari-harinya pagi, sampai siang mengontrol, siap-siap itu, alat-alatnya. Terus kita bersih-bersihin, nebas-nebas pohon yang tinggi-tinggi itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya sudah 20 tahun mengundu Damar ini. Hampir seluruh pekon Pamungan ini hidupnya di Damar. Saya mengundu Damar sebulan sekali. Hasilnya lebih kurang 100 kg per bulan. Kalau dijual dia, per kilonya Rp15,000 sekarang. Itu juga ada yang beli, ada yang enggak. Damar ini sekarang lagi susah. Ibu Dalia, alamat penengahan kerjaan sehari-hari. Kita bawa beban itu Damar. 40 kg-an. Kadang sampai setengah pintar. Kilonya cuma Rp600,000. ojeknya. Kadang-kadang bawa pulang cuma satu kali, cuma dapat duit, kadang cuma Rp15,000, kadang dua kali ya. Ya lumayan dapat Rp50,000. Hasil dari uang ibu ngejek untuk kegunaannya untuk anak-anak sekolah. Untuk belanja ini sayurah. Ya pokoknya dipakai untuk sehari-hari lah. Peran Watala dalam hal ini di Krui ya, yang terkenal dengan Repong Damarnya sejak dahulu kala adalah membangun ruang dialog dan kampanye publik. Untuk membangun kesadaran semua pihak bahwa Repong di Lampung, khususnya di Lampung Barat pada saat itu adalah sangat penting sekali. Nah konsorsium atau kerjasama multi pihak yang dibangun adalah pihak pemerintah dalam hal ini. Kemudian teman-teman NGO untuk membangun suatu jaringan kerjasama di mana saat ini juga sudah ada persatuan masyarakat petani Repong Damar. Di mana itu adalah suatu persatuan dari kelompok masyarakat petani Repong Damar yang ada di pesisir barat dalam hal ini. Nah peran Watala selain itu juga menjembatani komunikasi semua pihak karena kan kita yang ada di Lampung. Tetapi teman-teman yang ada di nasional misalnya juga kita ajak kerjasama untuk bagaimana Repong itu bisa lebih lestari ke depannya. Karena memang banyak tantangan yang dihadapi terhadap pengelolaan Repong Damar di Lampung. Damar ini produk unggulan jadi sekarang ini harganya enggak stabil. Sekarang harga damar murah jadi sering orang-orang nebang pohonnya karena kebutuhan ekonomi juga terlalu mendesak karena sehari-harinya dari situ semua. Dijual gitu aja per batang. Satu pohonnya 200 ribu. Repong Damar yang merupakan wilayah pertanian masyarakat yang dikelola secara turun-temurun sejak tahun 90-an ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dengan status hutan produksi terbatas. Karena perubahan ketetapan inilah terjadi resistensi dan penolakan dari masyarakat. Karena terjadinya perbedaan pemahaman ini, maka Menteri Kehutanan pada waktu itu tahun 98 menerbitkan sebuah keputusan penting melalui surat keputusan nomor 47 tahun 98 yang menetapkan kawasan ini sebagai KDTI, yaitu Kawasan Dengan Tujuan Istimewa. Yang artinya, status kawasan hutan namun peruntukannya bagi masyarakat sekitar yang bisa tetap melanjutkan pengolahan repong damar di area masing-masing. Umur pohon damar ini lebih kurang lima puluhan, lima puluh tahun. Ya, itu juga dari turun-menurun kita mewariskan tanah marga ini dari nenek moyang kita. Ini kan produk andalan bagi masyarakat dari sini semua. Seharusnya pemerintah segeralah bertindak tegas, kita ambilin harganya. Luas HPT di Pasir Barat itu lebih kurang 33.350 hektare. Dan sebagian memang yang berdekatan langsung, berbatasan langsung dengan tanah marga itu memang ditumbuhi oleh damar, sehingga memang di situ terkenal dengan repong damar. Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk perlindungan terhadap area repong damar itu, maka menetapkannya sebagai KDTI. Kawasan Dengan Tujuan Istimewa, seluas lebih kurang 29.000 hektare. Nah, tetapi di level masyarakat, terutama para sesepuh ya, itu muncul klaim-klaim. Ya, solusinya masyarakat tetap boleh mengambil manfaat atau tetap boleh mengambil getah damarnya, tetapi status lahannya adalah kawasan hutan, maka masyarakat tersebut difasilitasi untuk memperoleh izin perhutanan sosial. Hasil riset kami menunjukkan bahwa 60% dari warga desa Pahmongan ini menggantungkan hidupnya dari lahan repong damar ini. Ketika kami melakukan diskusi baik dengan kelompok generasi tua maupun generasi muda, dapat kami simpulkan bahwa mereka menghendaki adanya jaminan kepastian atas hak, atas lahan tersebut. Dan tawaran pemerintah melalui program perhutanan sosial disambut baik, dan mereka mulai mempertimbangkan partisipasi mereka untuk ikut dalam kegiatan baik HKM, HTR, ataupun berbagai bentuk perhutanan sosial lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan atas hak kelola mereka. Terkait dengan berbagai macam persoalan lahan dalam hal ini kawasan hutan, maka perhutanan sosial dengan skemanya baik itu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, ataupun kemitraan kehutanan, menurut saya memang solusi terbaik untuk penyelesaian-penyelesaian masalah konflik penurial di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan getah kamu lebih banyak daripada ini, hasilnya juga. Mudah-mudahan kamu lebih banyak getahnya. Mudah-mudahan kamu lebih banyak getahnya.